Halo Sobat Otomotif Kali ini kita kedatangan mobil Besut 207 Yang bermasalah dengan ECU atau ECM Mobil ini Mati, tidak mau dihidupkan Ini bermasalah dengan ECU ECU mobil ini Dibaca dengan skenar episode Planet System Itu tidak terbaca Jadi ECU ini Akan kita service Sebelumnya, di tutorial sebelumnya Juga ada service, episode 207 Nah ini Kita akan service Dari awal sampai akhir Saya minta teman-teman Untuk menonton Jangan di skip-skip Jadi kita akan perlihatkan Cara Service ECU yang mati ini Dari awal Pertama Kita buka Baut ini Kempat baut ini Bagian belakang Terima kasih telah menonton Setelah bagian Baut keempat Bagian baut ini Terbuka Untuk melepas bagian Tutup belakang ini Ini memang agak Sedikit keras Nanti Pada waktu mencongkilnya Itu teman perlu Kehati-hatian Karena Tutup ini Agak sedikit keras Dan ini Sudah Saya buka Dan saya juga Bukanya juga Memang keras Pada saat Membuka Bagian ujung Obeng ini Jangan sampai Masuk Terlalu dalam Kalau terlalu dalam Ini akan Mengakibatkan Luka pada Papan PCB Atau motherboard Si ECU tersebut Jadi harus diperhatikan Pada saat Membuka Tutup belakang Kalau ECU yang Tipe Seperti ini Yang dibukanya keras Itu perlu Kehati-hatian Untuk membuka Casing dari ECU tersebut Nah Seperti ini Jadi jangan buka Terlalu dalam Ini kebetulan Sudah Kita buka Dan sebelumnya Saya buka juga Memang keras Karena disini Ada Lem yang menempel Bagian ini Jika kita Membukanya Tidak berhati-hati Semua papan ini Akan Rusak Dan ini juga Dilapisi dengan Lem sealer Yang cukup kuat Jadi Dibutuhkan Kehati-hatian Nah itu Sekedar Tips dari saya Kalau membuka ECU seperti ini Kita gak boleh Terlalu Ya Tergesa-gesa Terpuru-buru-buru ya Nah Cukup hati-hati Begitu juga Yang bagian ini Lebih keras lagi nih Gitu Jadi kalau Yang bagian ini Kita congkel di Sebelah sisi sini Sini Sama Sebelah sisi Yang sebelahnya lagi Seperti ini Nah Bila teman-teman Mempunyai Pemanas Nah teman-teman Cukup panaskan Lewat sini Dipanaskan Nah ini dipanaskan Nah Sini juga dipanaskan Dan ini Sebagian ini dipanaskan Jadi nanti Setelah dipanaskan Nah Teman-teman Congkel dari sini Pelan-pelan Masalahnya ini Keras sekali nih Gitu Kalau Salah-salah Nanti semua ini Pinnya ini Bisa jadi rusak Nah itu Perhatian dari saya Cara membuka ecu Nah Ini sekarang Sudah terlihat Echunya Nah ini Echunya Ada yang Gosong ya Alias Terbakar Atau dia punya Elko Tipe SMD ini Ini biasanya Kalau Dia gosong Seperti ini Ini biasanya Ini bocor Nah ini ukurannya Ukurannya 200 220 Mikro farad 35 volt Nah ini ukurannya Jika teman-teman ingin mengganti Itu harus Dengan Ukuran yang sama Nah sekarang Kita akan coba Ganti Isi elko ini Cara menggantinya Nah ini kita Tambahkan sedikit Agar tidak Merusak Papan PCB Atau motherboard Terima kasih hai 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 nah ini sebelah satu lagi kakinya juga ditambahkan timah Nah cara membukanya Ini Teman teman bisa menggunakan Jarum Apapun Pisau cutter Dengan ujung cutter ini Kita selipkan disini sedikit Dan tidak boleh dipaksa Nah ini seperti ini Ini jangan kita paksa Nah biarkan sampai dia Mau mengangkat dengan sendirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini Ini dibutuhkan kesabaran Kita cuba dari sisi sebelah-sebelahnya lagi Oke? Terima kasih telah menonton! 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 Manson! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini untuk ganti yang terima kasih terlepas! SMD, ini kita ganti dengan yang baru, ini bekas, ini yang bekas, ini yang baru, sekarang kita coba ganti baru. Nah, pada saat pemasangan, itu harus kita perhatikan, disini ada min sama plus. Terus, yang negatifnya ini diberi tanda hitam, disini, atau juga bisa dengan ini, ini bagiannya agak sedikit persegi, nah ini agak hirus, ini hirus, nah ini positif, ini negatif, kalau kita mau lihat dari sini, nah ini tanda hitam, ini negatif, nah ini positif. Sekarang kita pasang, ini jangan sampai terbalik, jadi seperti ini. Nah, ini negatifnya, seperti di sebelah sini ya, seperti di video sebelumnya, perhatikan, nah ini positifnya, sebelah sini. Selamat menikmati. Ya, agak kita tekan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang terima kasih. Nah, setelah sini. Satu ini. Setelah itu kita bersihkan. Nah, sekarang kita akan program IC-nya Karena pada saat ini kebakar Datanya itu juga berubah Jadi kita akan program IC ini Dan untuk mengetahui juga Dia punya security code-nya Sekarang kita akan program Sekarang kita akan program IC-nya Terlebih dahulu kita akan lepas Nah, sebelumnya perhatikan Perhatikan Ini nomor IC-nya 95320 Nah, ini bagian posisi tirusnya sebelah sini Jadi nanti jika pemasangan Nanti seperti ini lagi Jangan sampai ini terbolak-balik Nah, itu harus diperhatikan Sekarang kita akan lepas Cara melepasnya seperti ini Jadi tolong simak Tutorial ini Jangan sampai Ini IC sudah lepas Sekarang seperti biasanya kita bersihkan Kita bersihkan seperti ini Nah, jika teman-teman mau lebih Bagus lagi Itu ada semacam Kabel nanti digesek-gesek Jadi lebih bersih Nah, ini seperti ini Kita gunanya Kita ambil Kita buang Terima kasih telah menonton! Sekarang kita bersihkan Dia punya IC Yang akan kita program Ini asap dari Lopet ya Bukan asap rokok Kemarin saya diprotes Karena asapnya terlalu Ngebul Jadi tidak kelihatan Terima kasih telah menonton! 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 dengan menggunakan cairan thinner kemudian kita masukkan ke soket nah ini soket untuk pemrograman IC jadi hai 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 ini mesti pas kakinya ya hai 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 ya lepas sekarang kita akan lanjutkan pemrograman Hai sekarang kita akan lanjutkan dengan pemrograman hai 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 Sebelum kita lanjutkan dengan pemrograman sebaiknya kita baca terlebih dahulu hai 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 nah ini sudah terbaca ya sekarang kita lihat isinya hai 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 isinya Hai DC 3G 3G nah ini untuk security code Hai security code nya YC 3G 3G Hai sekarang kita simpan hai 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 sekarang kita akan masuk ke program sekarang kita program Hai ini kita klik program Hai nah ini sudah masuk kita baca hai 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 ke dalam kita Hai Ternyata programnya belum masuk Hai nah ini masih kosong Hai Hai kita ulangi Hai coba kita lihat langsung programnya hai 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 kalau kita program hai 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 sekarang coba kita lihat isinya ini dia isinya YC3J seperti ini ini sudah saya program ulang sekarang kita akan coba pasang isinya sekarang kita lakukan pemasangan IC yang telah kita program nah ini seperti yang saya bilang tadi arah tirosnya seperti di sebelah sini nah ini juga jangan sampai terbalik karena jika terbalik bisa juga mengakibatkan IC ini stop dan bisa juga kemungkinan bisa terbakar sekarang kita stop there kita coba tambahkan timah ok 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 ini juga kita tambahkan ya pengasangan IC yang diprogram sudah selesai selesai sekarang kita akan coba ecu ini sebelum kita pasang ke mobil kita rapikan kita pasang dia punya casingnya selesai selesai selamat menikmati selamat menikmati nah nanti ini kita pasang ke mobil dan kita pakai alat skenar PPS atau baseboard panel system kita akan masukkan dia punya security code nya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan coba program dengan baseboard planet system ya sekarang kita akan lanjutkan dengan scanner scanner kita masuk ke baseboard planet system atau baseboard planet office baseboard nah ini kita sedang masuk ke episode planet office kita masuk episode 207 nah ini 207 nah oke kunci kontak kunci kontak kita on ya sudah on sekarang kita lanjut oke ada scanner kita oke lagi kita masuk ke episode planet 2000 kita oke kita oke ya sekarang kita masuk ke suku cadang pengganti oke oke nah sekarang kita masuk mesin atau transmisi ini ecu mesin atau ecu transmisi kita masuk oke sekarang ini kita masuk ke ecu mesin identifikasi sistem pembacaan ecu sedang berlangsung sedang berlangsung nah disini ecu tidak merespon sekarang kita coba kita masuk ke kita masuk ke bsi kita masuk ke pengganti 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 bsi oke 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 sekarang kita masuk konfigurasi konfigurasi telah kita lakukan oke ini kita lakukan namun di sini download ecu atau bsi Anda ingin melaksanakan operasi ini ini kita conteng Tipe kunci, tipe PSA Oke Oke Nah ini kita konfigurasi Sekarang kita return SCC yang ada Ini kita return aja Kita masuk pilihan-pilihan Oke Oke Programman by default Oke Telah sana Kembali Nah sekarang kita masukkan Dia punya security code-nya Oke 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 Putar kunci kontak Ko posisi off Kemudian on kan lagi Kunci Telah di program dengan benar Lepaskan kunci Kita lepas kuncinya ini Kita lepas Oke Oke Tunggu satu menit Kunci ini Kemudian setelah satu menit Masukkan steering lock Dengan memenekan tombol Lock Ini unlock Kita tekan lock selama 10 detik Ya kita tunggu aja Satu menit Ya begitulah caranya Setelah acu Setelah acu kita service Sekian Terima kasih Video dari saya Saksikan video-video saya yang berikutnya Dan jangan lupa juga Subscribe Like And share Kemudian Tekan lonceng yang ada pada Sebelah kanan subscribe Agar anda dapat notifikasi Dari video-video saya yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh